Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua yang kami hormati Ada Pak Rektor, Rektor Senior, Pak Arso Ya teman-teman, Direktur, Dosen, semua yang saya hormati Tadi katanya mau naik kelas ya Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah Diroyah itu melogikakan riwayat Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngentikan Kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal Tapi berdasar anugerah wa swanahu wa ta'ala Oke kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita Mereka dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan Tentu enggak seimbang Untuk membayar itu saja sudah lunas Jadi Anda semua enggak berat masuk Allah Surga Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah Enggak pernah maksiat Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu 500 tahun saja Karena ibadah kamu 500 tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini karena fadol engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Diroyah Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat Tapi kemudian punya logika Punya diroyah Ini penting supaya Tauhid ya, tauhid kita ini kuat Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas Namanya Jubir bin Mutim Dia sangking cerdasnya Juga kaya, juga tokoh Dikirim sebagai delegasi pembebasan Asro Badrin Tawanan Badr Kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi delalah pas baca Watur waqitabim Masud Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku min huirisya'in Amhumul khalikun Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu Dimulai tanpa perwujudan Tanpa sesuatu yang real, yang mawujud Orang itu langsung bersimpu Matur Ya Rasulullah saya Islam Saya ada kol biyatir Hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang Karena logika yang dibangun ateisem misalnya Kalau alam raya ini dimulai dari nihilisem Berarti logikanya apa? Al-adamu ya khluku mawujudan Alam raya ini kan mawujud, mawujud itu ada Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan Berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu Al-adamu ya khluku mawujudan Sesuatu yang harusnya gak jadi faktor karena ketiadaan Menjadi faktor sesuatu yang nyata Itu kan gak masuk akal Ya kalau alam raya ini ada Al-adamu ya khluku mawujudan Berarti alam raya ini Al-adamu ya khluku mawujudan Dan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada Dengan logika itu terus kita ngaji Diajari sama guru-guru kita Sifat dasar Allah itu mawujud Terus masuk Yang harus di statuskan pertama dari Allah itu apa? Mawujud Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini Sehingga ketika kita menolak faham nihilisem atau ateisem Faham tanpa Tuhan, tanpa pecinta awal Kita punya diraya Bahwa gak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab Perwujudan alam raya ini Yaitu amkuliku min wairi syai'in Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata Yaitu wajibil wujud Siapa itu? Awaswanahu wa ta'ala Begitu juga menyangkut solawat Orang boleh beda pendapat tentang redaksi solawat Ada umat soleh ala Muhammad, ala sidina Muhammad, nabi Muhammad Monggo lah masalah redaksi saja Tapi setelah dianalisis Nabi itu Pak Riktor Jadi nabi setelah nabi Isa Saking dihormatinya sampai dituhankan Juga jadi nabi Yang ada cerita masih hangat Orang Yahudi itu bunuh nabi Jadi yang satu mendudukkan nabi Sedebingan tinggi sampai kayak Tuhan Yang satu menjatuhkan nabi Sedebingan rendah sampai dibunuh Kayak apa susahnya jadi nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama solawat Redaksinya Monggo lah Sesuai tradisi masing-masing Allahumma soleh ala Muhammad Allahumma soleh ala sidina Muhammad Ala nabi Muhammad Monggo lah Tapi yang jelas redaksi ini Kalau di diroyah dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu pemberi Wa muhammadun wa injalla Kodruh abdun min ibadi Muhammad apapun tinggi derajatnya Tetap berstatus hamba Sehingga agama ini terjaga oleh Siwotus solawat Agama ini terjaga oleh Redaksi solawat Yaitu Allah tetap pemberi Sebagai Tuhan yang gak tersaingi La syarikalah Rasulullah Muhammad Wa injalla kodruh Apapun prestasinya bisa Mikrod bisa apa saja Tetap seorang hamba Yang butuh muktajun ila rahmatih Jika redaksi Allahumma soleh ala Muhammad ini Mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan Hamba pilihan tetap hamba Pilihan Tentu dengan redaksi ini Kemudian kita mendudukkan Mendudukkan nabi benar-benar posisi terhormat Itu orang yang paling berhak Dapat askat takhiat Mendapat penghormatan Allah Paling tinggi Yaitu Rasulullah Muhammad S.W.T Dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanallah Asrah Biaktih Status hamba ini diulang Lagi-lagi ini bernama diroya Bernama apa? Contoh ketiga misalnya Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif Saratnya nabi itu Mbah-bahnya harus nabi Harus keturunan nabi Kemudian semua nabi rata-rata di Palestine Di Syam Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tau-tau orang Arab kok nabi Padahal orang Arab itu dulu jahiliya Kalau hasil terus diceritakan Bukti Muhammad ini turunan Ibrahim Adalah Ada jejak kaki nabi Ibrahim Di dekat apa? Ka'bah Fihi ayatum bayinatum mengkauhmu Ibrahim Kalau nabi Ibrahim pernah di Mekah Artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah Itu bernama nabi Muhammadun S.W.A.W Itu disebut Fihi ayatum bayinatum mengkauhmu Ibrahim Nah itu namanya di roya Di roya itu Satu perilaku keseharian kita beragama Kemudian tahu logikanya Yang keempat misalnya Mangkana yukminu billahi wal yamil akhir Fal yukrim apa? Jahro Orang yang iman karena Allah dan Rasul Maka memuliakan tetangganya Andai kan pakai hukum sosial Tentu kalau tetangga kita baik, kita baik Kalau kurang baik kok kurang penggawaian kan gitu Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu Dibully ya Dikerjain sama anak muda tetangganya Pak Kiai datang ke rumah saya Orang ini datang Kemudian setelah di rumahnya Saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai Silahkan pulang Itu Kiainya senyum menikmati Dan itu terulang tiga kali Dibully seperti itu Dikerjain terulang tiga kali Lalu Tetap Kiainya itu asik Seneng sekali Lama-lama mudain ditanya Kenapa kau tidak tersinggung Padahal saya kerjain sampai tiga kali Tak undang Terus tak suruh pulang Tak undang Tak suruh pulang Kata Kiai tadi Yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya Nah itu terus kita tahu Memang motifnya kita baik sama tetangga Karena iman sama Allah dan Rasul Bukan hukum kompensasi sosial Jadi Kalau mau diteruskan Pak Rektor Saya ngajar disini Ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar Bukan karena perintah Rektor Kalau diteruskan Ya saya mohon juga gitu Para dosen, para karyawan disini Kalau tidak khianat dengan UI itu Karena takut sama Allah Jangan takut sama Rektor Kalau Anda baik juga karena Allah Jangan baik karena apa? Rektor Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk Makhluk itu layadur walayan Begitu juga melihat Indonesia Melihat saya ini kan ikut di UI itu Lama sekali ikut sama Profesor Zeni Dari Profesor Zeri nulis tafsir Mungkin Pak Hersho ya tahu banyak Dulu Pak Lutfi ya tahu banyak Tapi saya memang enggak pernah terbuka Karena ya memang enggak ingin Kondisi ini kondisi darurat Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni Ya tahu komitmen beliau pada UI Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari toko NO Muhammadiyah dari toko-toko ORMAS yang lain Emang didirikan banyak orang Hingga UI memang enggak milih ORMAS apa? Tertentu Dari satu sisi memang baik enggak dikuasai ORMAS tertentu Tapi nanti kalau keterusan ya enggak berbentuk Ya sudah lah dikelola saja Sambil-sambil jelas Sambil-sambil kadang enggak jelas Yang penting ikhlas tadi Karena kalau terlalu asobiah itu jadi repot Kita ini yang nekunifiki itu tahu Kalau enggak kuno itu matiapnya Hanafi Kuno itu matiapnya Shafi'i Tahu-tahu seakan-akan Imam Shafi itu NO Imam Abu Hanifat itu Muhammadiyah Padahal ini orang-orang yang sebelum NO dan apa? Muhammadiyah Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan Tapi kalau orang-orang yang enggak siap dengan perbedaan itu Sampai Allah disifati Ta'ala itu enggak terima Padahal Ta'ala itu maknanya moho luhur yang maha agung Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ibu balik keduanya enggak terima Karena itu dia anggap itu ada Ta'ala Tanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Itu sangking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu enggak terima Padahal Ta'ala itu maknanya maha agung Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja Karena kita mungkin bacanya banyak Lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang Biasa ulang lagi perbedaan itu sudut Allah yang Tuhan saja sering didepat sama nabi-nabinya Karena urusan sudut pandang ya wah Saya beri contoh ya Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah Israel disuruh Israel itu Ibrahim saatnya meninggal Ambil nyawanya Setelah datang ke Ibrahim Ya Khalilur Rahman Ibrahim saya disuruh nyabut nyawa anda Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai Itu logika agak benar Akhirnya Israel kan gak biasa debat Kan gak dilatih debat Gak pernah ikut lombaui debat ilmiah Dia taunya nyambut nyawa aja Kembali ke Allah Ya Allah kata Ibrahim Masa kekasih bunuh yang dicintai Tapi kata Allah santai Bilang ke Ibrahim Masa katanya dia cinta saya Kemudian ketemu saya gak berani Setelah Israel matur lagi Logikanya gini Ibrahim Masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai gak berani Ya udah-udah ketemu aja Satu-satunya yang meninggal itu Artinya Kamu bisa saja GR gak mati-mati karena merasa dicintai Atau ingin mati karena mencintai Maksud saya Ya dalam hal-hal seperti ini Orang Ui pasti gak jelas Katanya cinta awal suruh mati ya gak mau Gak jelas kan Dibilang gak cinta juga gak mau Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak Gak mau Tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Penting sekali Buat ini buatan gue ya Saya beri contoh sekian ilmiah Gak jelas itu penting Rasulullah SAW Itu dalam banyak hal Itu disuruh Allah memang disuruh Supaya ngambil sikap seperti itu Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik Atau gak baik Wahsi itu yang membunuh Sayyid Khamzah Orang paling dicintai Nabi Diantara yang dicintai Nabi Dibunuh oleh Wahsi Nabi secara besar itu gak suka sama Wahsi Sampai caro lahir ya Ingin corong jawa ingin masuk nol Tapi apa kata Allah? Lai salah kamnal amri sya'un awyatubba alihim awyatibah Itu gak wilayah kamu Muhammad Malah Wahsi dikasih tobat sama Allah Khalid bin Walid Itu perang ukut kalah Itu karena ide Brilian Khalid bin Walid Pas itu masih penglima kafir Itu pura-pura kalah Bonimah dilepas Sahabat turun Pasukannya naik Walhasil orang Islam kalah Khalid bin Walid Akhirnya juga masuk Islam Orang yang secara bahasari Nabi itu gak siap Kebalikannya juga ada Saklabah itu orang Sampai gelar Hamamatul Masjid Ini pas mengaji mesti ingat Salam salam Biar di majit terus Setiap habis salam itu lari Karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian yang tidak pantas Kenapa engkau terburu-buru pulang Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai Ya pakaian sarong itu kayak Pak Rektor kan fleksibel Ini khusus mau Ramadan Tidak akan sarongan terus Gak usah khawatir Jadi ini tadi sudah berjanjian Saya yang Kiai celananan Beliau yang Rektor pakai sarong Jadi Iya Iya Supaya itu Bar termat Tapi hanya sekali ini aja Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus Dan ini bar termat Saya sama Profesor Qures juga sering gitu Saya pakai sarong yang dihadiah beliau Beliau pakai sarong yang dihadiah saya Memang itu tradisi Tradisi Islam Kamu saling memberi hadiah Maka kamu saling mencin Bukan riswah Bukan riswah Walhasil terus Saklabah ini Buksa didoakan Nabi Supaya saya kaya Supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik Ngotot minta didoakan Didoain Nabi kaya Terus lama-lama ninggal sholat Ninggal jamaah Itu Allah belum tersinggung Yang mulai Allah tersinggung itu kan Saya sering fatwa di mana-mana Sering memberi saran Mumpung kamu miskin itu sering sedekah Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa Saya memberi analogi gini Kalau saya masih santri miskin Punya uang 100 ribu Diminta guru saya 50 Tak kasihkan Padahal itu 50% Punya dua kambing kurus Diminta guru saya satu Pasti tak kasihkan Padahal itu 50% Jadi kalau punya Sapi braman Atau sapi limusin Yang harganya itu 100 juta Punya dua Diminta satu boleh tidak Tidak boleh Saya punya motor Butut dua Diminta teman saya satu Boleh Tapi kalau Davidson Herley itu tidak boleh Nah Kalau hasil itu Kalau kita miskin Misalnya kita zaman kuliah Atau zaman mondok Atau zaman apa saja Punya uang 100 ribu Nartik termanya sampai 50 ribu kan biasa Tapi setelah 1 miliar Berani tidak kamu kasihkan 500 juta Sama-sama 50% Enggak kan Nah Salabah gitu Ketika zakat masih Per 40 kambing Satu kambing Itu sebenarnya kan masih ringan 41 82 Kambingnya itu sudah Maben al-Jabalen Bareng dihitung zakat Karena sudah ribuan Jumlahnya sampai 400 kambing Banyak lah pokoknya Terus kata Salabah Ini pemerasan Karena jumlahnya besar Itu Allah tersinggung Karena nabinya Dianggap Nari zakat Itu dianggap Khoros Dianggap pemeras Allah tersinggung Kemudian Dia ditedir munafek Semenjak itu Terus Tadi kembali Tidak jelas tadi Barengnya Tidak jelas itu Menjadi orang itu bijak Ini sekarang nakal Jangan-jangan Nanti jadi orang baik Yang sekarang baik Jangan-jangan Suatu saat jadi tidak baik Semua orang Intropeksi Tidak ada jaminan Kalau kita sekarang baik Akan baik Terus Tidak ada jaminan Kalau kita sekarang buruk Akan buruk Terus Sehingga terus Banyak kaya-kaya bijak Itu memang Lahirnya tidak tegas Tapi tidak tegas Itu yang menjadikan bijak Karena sama-sama mungkin Itu yang disebut Itu tidak wilayah kamu Ketika Allah Ngomentari orang munafek Juga Bisa saja ada yang diseksa Bisa saja ada yang dikasih Karena pola Pola yang kita analisis itu Semuanya menurut kita Bukan menurut kemaslahatan orang Saya punya sekian contoh cerita Orang yang Soan Kiai Baik-baik Mungkin bawa gula Atau salam Tidak tahu Itu tidak mesti jadi wali Tapi kali Jogo Yang kenal Sunan Bunang Itu kenalnya itu Karena ingin begal Malah jadi wali Tapi tidak usah dicoba Umar itu Nyari Nabi itu Mau dibunuh Tapi malah tobat Jadi orang Baik Jadi ini penting Ngaji ya Supaya Tidak tegas itu Tidak jelas itu Kadang baik Nah termasuk Saya juga termasuk Dia yang milih Tidak jelas Saya sering gojol Gini Fajar Hati Lini Murid-murid saya Sering saya gojol Kalau semua sistem pendidikan Kayak kampus Kayak UII Kayak UIN Semuanya Itu sistem yang bagus Karena tertip Jam kuliahnya jelas Mata kuliahnya jelas Kalau di pesantren itu Pak Erso itu Tidak tertip Tapi justru itu Enak Ketemu di jalan Orang berani tanya Nah ini kalau Mbak-mbak misalnya Menstruasi Mau belajar khat Nunggu semester berapa Baru tahu Itu bisa Bisa sekian tahun Tidak sholat Karena nunggu pelajarannya Baru diterangkan Mau kaji juga gitu Nunggu mata pelajaran Haji Kalau tidak jamnya Tidak mau Dosennya ngajar Kalau kiai kan Tidak ketemu di jalan Tanya Dijawab Jam berapa Juga di Jawab Artinya Indonesia itu Berkah Ada sistem kampus Yang tertip Yang semoga Termasuk tertip Gajinya Tapi tertip Gajinya itu Juga sebenarnya Rugi Saya sering Ada pegawai negeri Tolong doang Tolong doain saja Di PNS Enak Gajinya tetap Kata saya Saya tidak mau Kalau gaji saya tetap Kok bisa Gajinya enak Tiap bulan Mesti dapat gaji Kalau tetap Tidak naik Kata saya Kalau kiai Gajinya agak tetap Tapi di atas yang tetap Kata saya Artinya Dunia saya itu berkah Kalau semuanya pakai Sistem pendidikan Setertip ini Orang mau tanya Haji Yang menunggu Pelajaran Gajinya Bapak kiai Yang menunggu Pelajaran Gajinya Tapi kalau ketemu Kiai itu Tidak Ya sepoknya Saya pernah di pasar Gus Mau tanya Tanya apa Anak saya Luar darah Terus gini-gini Waduh biasanya Ket hanya tujuh hari Gini-gini Sudah kembalikan Kebiasanya Rudat Kilal Adat Itu Tidak usah Soan ke rumah Juga Tidak registrasi Dulu Tidak daftar Ya ini Tidak nyindir Cerita saja Supaya Ini bukti Koalisi beneran Jadi saya Yang kiai Tidak tertip jam Koalisi sama Yang tertip jam Jadi kalau Semuanya sistem Kampus Nanti Pertanyaan itu Tidak bisa On time Tidak bisa Setiap Makanya Indonesia Itu berkah Kiai-kiai Yang alim Yang di jalan-jalan Banyak Juga kiai Yang di kampus Doktor-doktor Fekih Banyak Yang mengguni Ilmu umum Banyak Macam-macam Itu masalah Itu kalau saling Mengadili Itu baru masalah Misalnya kiai Ngelung Gak enak Jadi kiai Tidak punya gaji tetap Yang dosen Ngelung Gak dicium tangannya Karena memang Unik Indonesia Kalau guru Fekih Kalau dosen Tetap Gak dicium tangannya Karena Pikirannya Anak-anak itu Sudah bayar Disuruh nyium Itu kayak Di alam sadar Itu gitu Kalau kiai Itu kan Anak-anak Gak bayar Itu Ya upahnya Cium tangan Itu Makanya Kalau kiai Tidak keramat Bisa mati Karena Gitu Tangannya Bisa mati Itu kiainya Ya ini cerita Supaya Saling menghormati Apa saling Jadi kalau Makanya itu Pakar-pakar Pakar-pakar Akhlak Pakar-pakar Etika Peradaban Itu tertampar Betul Ketika Nabi Urusan ilmu Itu Mengabekan Itu Kalau sudah Urusan ilmu Misalnya Begini Ada urusan ilmu Ada mbak-mbak Cantik Atau ibu-ibu Cantik Itu dalam Islam Itu diajarkan Jangan sopan-sopan Banget Kata Nabi Karena kekuatan ilmu Kekuatan ilmu Itu diatas Kekuatan akhlak Diatas Kekuatan adab Misalnya ada mbak-mbak cantik Menarik Kemudian Soban Misalnya Pak Fajarin Sama dosen-dosen Monggo binara Wah itu bahaya Pikirannya kemana-mana Orang yang Imannya pas-pasan Wih Berarti mau Maksud saya Kalau cantik Menarik Ketemu di jalan Biarin aja dosennya Mau kemana Biarin aja Enggak usah dihormatin Kalau dihormatin Pak mau kemana Sader Bisa bahaya Biarin aja Kalau tanya Dek ini alamatnya mana Cari sendiri pak Karena hanya dengan cara itu Si pak dosen ini Enggak kepikiran Enggak ada orang suka Orang kedus itu Enggak akan Tinggal sudah cantik Soban Wah bisa pikirannya Macem-macem Itu ilmu Fala takhtu'na bilkaul Kamu jangan terlalu lirih Kalau ngomong Faya't ma'al ladi Fikol bi'i maradun Orang yang pikirannya Masih kotor Pasti berpikir yang negatif Anda mungkin Demi soban Sama dosen Anda Tapi sejauh mana Dosen Anda Juga berpikir positif Itu kan Uji iman Sama uji nyali Nah Sama pejabat Yang soban Sama kiai Mungkin punya Alpat Punya Robicon Punya Terus bawa uang banyak Terus sama kiai Cium tangan Hormat Jangan-jangan kiainya Yang pikirannya Macem-macem Ini berarti Bisa jadi Mukhibin potensial Misalnya Nah Saya ini termasuk kiai Yang pengagum ilmu Sehingga Saya sama orang Yang medit Yang kikir sama saya Itu Saya senengnya Bukan main Kenapa Karena kalau orang medit Itu gak berhak nuntut Tapi kalau orang Lomo Satu juta Minta surga Dua juta Minta apa Surga Salam template Dua ratus ribu aja Kacang minta surga Tapi kalau yang kikir-kikir Ya sudah Salaman dok Sudah Gak minta apa Bahkan dia tahu diri Oh gak bayar Kok minta Maksud saya Islam itu luas Dinikmati saja Dinikmati saja Itu diroya Maksudnya itu diroya Diroya itu Kamu tahu Aturan Islam itu Kamu harus yakin Semua yang dikaji Tapi kemudian dikaji Makanya saya ini termasuk Pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu dikasih tahu Tadi orang yang di depan Engkau cium tangan Hormat itu Di luar ngomong-ngomong Ngata-ngatakan Anda Imam Shafi'i tertawa Tawa Anda ini dikata-katakan di luar kok Kok kamu anggap munafek Malah tertawa Berarti saya wibawa Di depan saya gak berani Dianggap enteng saja Terus dibilangin Sebagian orang kamu disini Gak suka sama kau Baguslah Anda akan pinjem uang Sama saya Dimana-mana orang pinjem Minta tolong itu Karena seneng Kalau benci kan enggak Intinya dianggap enteng saja Yang terjadi di dunia itu Semuanya dianggap Enteng saja Yang berburuk sama kamu Itu membebaskan kamu Coba kalau akrab Tidik Misalnya akrab sama Pak Pacer Bilangkan ke Pak Rektor Sangat Jadi guru tetap Atau apa Kan ribet Kalau gak cocok Kan gak minta Makanya hati-hati Pak Rektor Sama yang akrab-akrab Itu dulu Saya juga gak faham Di antara wasiat Bapak Yang sering diulang-ulang Itu Suatu saat Kamu jadi KTIA Ngelola orang gak seneng Itu gampang Sudah Itu orang lain Tapi kalau ngelola Orang gak seneng Orang seneng Itu repot Mintanya aneh-aneh Seratus ribu aja Minta surga Hanya teman TNS aja Minta naik jabatan Intinya itu Ya sudah lah Dikelola Yang seneng ya berkah Mungkin teman berjuang Teman diskusi Yang gak seneng ya berkah Karena ini gak minta macem-macem Enggak Tidak seneng Nah itu namanya Diroya Diroya itu Satu kajian keilmuan Yang menjadikan kita ini nyaman Dengan riwayat-riwayat Panduan-panduan Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kayak tadi Kenapa sih Tentang baik sama tetangga Baik sama tamu Hitung-hitungannya itu Mangkana yukminu billahi wal yaumil Saya pernah dicium Sama orang miskin yang akut Miskin betul Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat Ketika orang-orang kaya Misalnya gini Misalnya ada komunitas rektor Atau kaya besar Saya ini kata orang banyak Termasuk kaya besar Mungkin kalau pinjem uang itu Karena mau beli mobil Aksesoris mobil Karena kita kaya tok Atau rektor Atau orang-orang tok Kalau sesama orang miskin Itu pinjem-pinjemnya Itu urusan beras Itu urusan nyawa Keren mana Nyelamatkan nyawa Sama aksesoris mobil Nyawa Jadi pahala kamu Pasti lebih besar Itu senengnya aja Di orang miskin Terus keterusan sampai sekarang Itu Coba kalau menteri Kamu menteri Rektor sama rektor Karena pinjemannya apa Pak Arso Kan kalau mau beli mobil Atau mau umprofi Pokoknya yang keren-keren Kalau orang miskin Pinjemkan apa Makan kan Beras kan Makanya kalau yang sedang miskin Monggo lah Kalau ingin terus Maksud saya Islam itu seenak itu Islam itu segampang itu Sudahlah yang sedang miskin Ya keren Karena sekali sosial Itu urusannya apa Nyawa Tapi kalau miskin semua Ya Indonesia bisa tutup Ya sudah yang kaya-kaya itu Sayang ngapakan Indonesia Karena bayar pacak Yang menjadikan Indonesia berjalan Tapi ya dipakai yang benar Nah Begitu seterusnya Ada kiai miskin Cerita ke kita Terus Enak Jenengan Alim Terus punya santri Banyak Bisa ngajar di mana Saya bilang Hebat kamu Dia hidup di daerah tertinggal Itu yang diajarkan Kan hanya tauhid Kan gak mungkin Di saat tertinggal Baca Fikih perbandingan madhab Kan gak mungkin Kalau yang engkai-engkai Apa Fajar Pak Sadeli Kan gak mungkin Fikih perbandingan apa Madhab Menyorot madhab dunia Gaya engkai-engkai itu kan Tapi pertanyaannya Yang menyelamatkan Masuk surga itu Tauhid apa Perbandingan madhab Tauhid Ini hanya mengajarkan Verdukifaya Sunat-sunat Ini Anda menyajarkan Verdukain Surganya dulu Kamu Oh Terus senangnya Jadi Karena yang diajarkan Apa Tauhid Sementara kita Yang gaya-gaya ini Ajarkan perbandingan Apa Ada Sudu banding Ke Al-Azhar Kemana-mana Ini enggak Tauhid Dari orang Nyembah pohon Jadi nyembah Allah Ta'ala Keren enggak Jadi Terus Kehidriso Sama-sama Senangnya Bukan Karena Tapi Ada yang Agak Kurang Ajar Tanya saya Kalau itu Hebat Kenapa Gus Enggak Mau Jadi Kehidriso Waduh Wah Ya Hebat Kalau Pertanyaannya Terus Kalau Saya Jadi Kamu Ngangsu Ilmu Dari Mana Coba Ya Dari Jemengan Ya Kalau Sama Goblotnya Ada Bisa Ya Sudah Gus Bisa Jadi Kisah Maksud saya Ya Sudahlah Kita Begini Seperti Yang Saya Ajarkan Disini Saya Sarankan Supaya Orang Itu Tahu Ini Namanya Diroyah Apa Makanya Kata Imam Wuzali Itu Kalau Kamu Ingin Sopan Gampang Melihat Anak Kecil Dia Dosanya Lebih Kecil Karena Masih Kecil Kan Tentu Secara Dosa Enggak Banyak Kalau Melihat Orang Yang Tua Buah Akhtarumin Ibadat Dan Dia Tentu Ibadatnya Lebih Banyak Karena Umurnya Lebih Banyak Sehingga Terus Semua Orang Lain Itu Di Depan Kita Itu Hibat Ya Semua Orang Lain Sama Misalnya Pak Ini Rektor Tanggung jawabnya Lebih Banyak Berarti Pahalanya Lebih Banyak Tapi Sama Ketika Melihat Nyonsewu Melihat Pegawainya Yang Secara Lahir Di Bawahnya Ini Tanggung jawabnya Enggak Banyak Pasti Salahnya Juga Enggak Itu Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Wala Sehingga Enak Kalau Kita Melihat Orang Lain Selalu Salahnya Itu Pecundang Awas Saja Seperti Itu Amal Buruk Semuanya Dilihat Saya Punya Teman Gus Agak Meling Agak Seenaknya Belum Miskin Wah Itu Seenaknya Betul Kayak Kenal Tuhan Tak Tanya Kenapa Kamu Seenaknya Satu Bulan Itu Labanya Bisa 200 Juta Sampai 500 Sampai 1 Million Saya Itu Gus Setelah Dukai Itu Perkembangannya Bagus Dukai Saya Pernah Miskin Kan Kata Apa Ingka Narizki Fisamak Waingkana Kolilan Ya Kalau Fisamak Faanzilu Terus Waingkana Kolilan Fakasiru Kalau Sedikit Perbanyak Ini Trendnya Sudah Bener Semua Nah Waingkana Haroman Fatahiru Kalau Haram Yang Kau Sucikan Makanya Sa-senaknya Kalau Kolilan Sudah Fakasiru Paling Trendnya Yang Tidak Bener Juga Fatahiru Dia Yakin Kalau Yang Bener Bener Sudah Disucikan Karena Yang Lain Sudah Dari Miskin Sudah Kayak Kolilan Sudah Fakasiru Paling Yang Haroman Sudah Fatahiru Saya Tanya Lah Kamu Kok Tahu Polanya Sudah Ada Kamu Sembrono Sama Tuhan Tapi Apapun Itu Senang Saya Senang Saya Sering Salat Makanya Saya Mohon Yang Sekarang Miskin Sedang Miskin Itu Tidak Usah Nyesal Banget Banget Kali Ingin Kayak Mongkol Namanya Orang Juga Ingin Tapi Anda Harus Bangga Sosial Antar Kalian Adalah Urusan Nyawa Dan Itu Pahalanya Luar Biasa Supaya Kita Yang Kaya-kaya Juga Boleh GR Karena Pembayar Pacek Dan Itu Bisa Menyelamatkan Indonesia Raya Begitu Seterusnya Itu Yang Diajarkan Nabi Antawadu Hatta Layab Ya Ahadun Ala Ahadun Kamu Semua Harus Tawadu Sehingga Antara Kalian Tidak Saling Tidak Saling Tidak Sopan Tidak Saling Liar Tidak Saling Mendolimi Termasuk Sikap Tidak Jelas Tadi Orang Dolim Yang Sekarang Dolim Bisa Tawad Yang Sekarang Soleh Bisa Nanti Semuanya Itu Mungkin Kita Jadi Keliru Kalau Kita Dalam Banyak Harus Tegas Mesti Tapi Ada Ada Yang Wailah Itu Abu Misalnya Ada Perempuan Cantik Misalnya Contoh Paling Gampang Kalau Kamu Ajari Secara Serius Kamu Bisa Tergoda Jadi Fitnah Kalau Orang Soleh Tidak Berani Ngajarin Kemudian Digunakan Orang Fasek Malah Menjadi Orang Nakal Kita Juga Tanggung Jawab Kamu Mau Tegas Gimana Wilayahnya Sama Sama Mungkin Wilayahnya Sama Sama Mungkin Yang Dekat Pejabat Mungkin Terkontaminasi KKN Tapi Kalau Pejabat Tidak Dekati Orang Soleh Punya Pria Laku Yang Repot Juga Indonesia Kan Nah Hal-hal Seperti Itu Kita Tidak Perlu Ngambil Sikap Maksudnya Tidak Buktikan Kalau Milih Satu Tapi Kita Buktikan Semuanya Lebih Baik Semuanya Lebih Bermanfaat Semuanya Lebih Berperadaban Karena Tidak Bisa Memang Konstitusi Kaya Harus Gitu Kenal Orang Lebih Tinggi Itu Resiko Misalnya Saya Kaya Mungkin Punya Keri Tua Sudah Seneng Punya Kijang Tua Sudah Seneng Gara-gara Kenal Pak Wahid Naik Kampri Waduh Kok Sakalah Itu Kenal Orang Itu Resiko Mungkin Dosen Dosen Sini Kalau Kenal Saya Dirembang Juga Resiko Disini Tidak Ada Cium Tangan Lihat Dusan Wah Gak Enak Jadi Dusan Jadi Memang Harus Dibatasin Sekiranya Mungkin Orang Kamu Jangan Sering Melihat Orang Lain Yang Mungkin Setara Akhir Dapat Nikmat Yang Lebih Tinggi Tiba Anda Kalau Kamu Tidak Bisa Melola Hati Anda Anda Bisa Dengki Paling Tidak Anda Bisa Sukur Saya Itu Sering Didolani Pejabat Juga Sering Melihat Pejabat Di TV Naik Mobil Ada Yang Naikkan Bahkan Kalau Wudu Itu Anduk Ada Yang Bawa Itu Kalau Yang Enggak Kuat Wih Naik Dari Pejabat Ya Makanya Konstitusi Kiai Itu Mengatur Sudahlah Mata Kamu Itu Kamu Batas Jangan Melihat Sesuatu Yang Potensi Potensi Menjadikan Anda Tidak Nopo Syukur Jadi Saya Mohon Ini Memang Konstitusi Saya Sebagai Kiai Jadi Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Terima kasih Khusba Untuk Pencerahan Yang Luar Biasa Kita Masih Punya Waktu 28 Menit Kalau Khusba Berkenan Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Singkat Padat Sebutkan Nama Tiga 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 Satu Sini Dua Satu Lagi Dari Ahwat Ibu Silahkan Maju Maju Mikro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Gusbah Nama saya Boyi Mungkin Agak beda Dengan Pada Umumnya Saya Bukan Dari Kalangan Santri Tapi Ketika Mendengar Ceramah Gusbah Pada Awal-awal Saya Kuliah Itu Merasa Kau Kayak Sebelumnya Kenapa Tak Masuk Santri Aja Karena Ternyata Toh Yang Diajarkan Banyak Dasar-dasarnya Atau Prinsip-prinsip Yang Sama Dari Jalur Berpikir Dan Sebagainya Yang Saya Tanyakan Disini Adalah Ketika Gusbah Menyampaikan Tentang Diroyah Mungkin Singkat Saja Gus Apakah Diroyah Ini Alat Atau Ilmu Universal Yang Bisa Digunakan Ketika Berdialog Dengan Orang-orang Yang Mengatakan Itu kan Kaedah Kalian Itu kan Kaedahmu Ada hal-hal Yang memang Tidak Bisa Dipersamakan Atau Tidak Bisa Digeneralisir Ya Mungkin Seperti Gus Dan Juga Yang Terakhir Kalau Boleh Saya Izin Bersalaman Boleh Gus Kesempatan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kita Kumpulkan dulu Satu lagi Ya Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Perkenalkan Saya Taufik Satrio Biasa Dipanggil Tosa Ya Singkatan Baik Langsung saja Mungkin untuk Pertanyaannya Di Yaumil Akhir Nanti kan Ada yang namanya Yaumil Mizan Itu Pertimbangan Gitu kan Nah itu Bagaimana Kalau Timbangannya Itu sama Artinya Seimbang Apakah itu Nanti akan Berada di Tengah-tengah Antara surga Dan neraka Atau Seperti apa Kemudian Yang kedua Itu Terkait dengan Perbuatan Buruk Ke orang lain Ketika kita Perbuat buruk Ke orang lain Itu kan Kita Istilahnya Zolim Kepada orang lain Tapi di lain sisi Itu Sara Zohir Kan Seperti itu Tapi di lain sisi Di akhirat Itu kan Kalau secara Pahala Kita itu Membantu orang lain Mendapatkan Pahala Jadi Seperti apa Gus Terima kasih Assalamualaikum Wb Terima kasih Mas Tosa Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Nazullah Hasanah Mau bertanya Apakah Perbedaan NU Sama Muhammadiyah Tadi kan Dijabarkan Terus Dalam Solat Subuh itu Kan Ada yang Pakai Doa kunot Ada yang Enggak Tolong Jabarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Baik Gus Ini ada Tiga penanya Mas Boy Tadi terkait dengan Diro ya Apakah ini universal Termasuk untuk yang non muslim Bahkan gitu kan Kemudian yang kedua Dari Mas Tosa Hisap yang seimbang Gus Kasusnya gimana Yang kedua Terkait dengan Kalau berbuat buruk Kan membuat Pahala untuk yang bersangkutan Seperti orang puasa Dikasih minum Terus kemudian Buah Hasanah Ini Beda antara NU dan MU Kira-kira itu ya Silahkan Ini spesial Majlis ilmu Tapi Senang Ini sesuai Rencana Tuhan Seorang itu senang Dengan tokat Senang dengan ilmu Ini luar biasa Luar biasa Tadi pertanyaannya Kalau di Raya Jadi Islam itu Agama untuk Logika objektif Jadi di Raya itu Ya global Universal Misalnya Saya beri contoh Tuhan yang satu Itu dulu Saya ulang lagi Dulu itu Ada Imam Naim Yang Amuti Itu pengajar matematika Mas Boy Pengajar matematika Itu kan gak lazim Tapi Kiai kok pengajar apa Singkat cerita Ini cerita keramat Kalau kalian gak paham Ya keramat sendiri Jangan gak paham Menentang Singkat cerita Di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat Disuruh ngaji matematika Nama dia Ngaji tauhid Tapi disebut sama Allah Ngaji matematika Ternyata apa Cara ngajarkan gini Misalnya ngajarkan Titik Angka 2 3 sampai 1 miliar 1 triliun Angka itu entah 2 Entah 3 Entah 1 miliar Semuanya dibanding Angka 1 Itu namanya cabang Tetap yang al-aslu Itu angka 1 Itu otak siapapun Itu akan ekror Dengan logika tadi Bukan kita Muslim Semuanya akan tahu Angka berapapun jumlahnya Tetap asal-usulnya Angka 1 Terus dia gambar Gambar Ya gambar apa saja Gambar mejid Atau gambar sapi Atau gambar apa saja Dimulai satu titik Gambar ruwet Maupun gak ruwet Tetap saja dimulai satu Titik Nuktatil wujud Jika kalau zaman saya ngaji Pak Riktor ngaji dulu Diterangkan Semua makna Quran ada di Fatihah Fatihah ada di Bismillah Bismillah itu ada di titiknya Titik Titiknya Nah kenapa Ini hebatnya Quran Kenapa dimulai dari satu titik Untuk maklumatkan Semua alam raya ini Dibulai dari satu titik Yaitu wujud 2 Logika seperti itu kan Orang gak nerima gimana Gambar serwet apapun Dimulai dari mana Coba Satu titik Angka sebesar apapun Dimulai Angka apa Satu Jadi diroyah itu Ya universal Ya gitu Mas Bayah Jadi diroyah itu Universal Ya soal ada yang Belum dapat di titik Itu nomor 2 Tapi logika yang dibangun Islam itu Terus pertanyaan Kedua apa Dua tadi Kamu ingin draw Ini kasih nih Gak pernah ngaji Quran itu Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf Ashabul A'raf Orang yang baiknya Sama buruknya itu Imbang Itu sudah disediakan Nanti di surga itu Ada pagar Kamu ingin disitu Pagar pembatas Pagar pembatas Di surga Nggak Neraka Jadi kejadian surga Dan neraka itu Gini Tak terangin Jadi Kira-kira gini Kan khisab itu Hanya rubu unahar Sekitar 2 jam 2 jam setengah selesai Jadi Satu dunia ini Di khisab Allah Hanya Allah butuh waktu 2,5 jam Rubu unahar Kenapa gitu Pak Rektor Karena semuanya datang Ini sudah Terindikasi Dan itu sudah jelas Misalnya orang yang soleh banget Wajahnya bersinar Bahkan semua tubuhnya bersinar Yang pas-pasan Ya sinarnya pas-pasan Sehingga nanti yang punya Sinar cukup Di kanan Yang kelip-kelip Agak-agak Ini yang Yang rawan kesaruk Ini yang Yang gelap Gulita langsung di kiri Nah itu terus 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 Allah langsung bikin pagar Nah yang Yang rawan kesaruk pagar Ini yang kelip-kelip tadi Yang temangsang ini Karena yang jelas hitam Di kiri Yang jelas putih Kanan Yang abu-abu ini Sama malaikat digaruh saja Nah terus temangsang Di arof itu Nah terus setelah dipagar ini Dia punya kegiatan Kalau melihat neraka Bilang Kalau melihat surga Ya Allah Ini hamba engkau yang Tidak paling sial Dan kau maharohmat Tolong saya Jangan dihadapkan ke neraka lagi Karena itu menyiksa Ketika melihat neraka itu Dia komentar Ya Allah Neraka ini begitu Merusak wajah saya Hewa panasnya itu Sudah mengancokkan semua Baunya juga Agak enak Saya minta Saya dihadapkan ke surga Bersama Allah Tapi kamu tidak minta lagi kan Tidak Saya hanya minta itu Tidak Nah ini saya pandu Kalau kamu ngalami Tidak pandu Kalau kamu ngalami Tidak pandu Sama Allah Terus diberi janji Supaya tidak minta yang lain Tidak saya tidak akan minta lagi Terus Melihat surga Nah di surga Melihat orang Kayak gitu kan Di surga nanti kalian kan Hura-hura semua Wah Istri yang di dunia Kurang cantik Yang di surga itu Istri yang cantik semua Tidak rewel semua Tidak minta belanja Cantiknya Tidak usah kesalahan Pokoknya top lah Terus dia melihat Terseksa Caranya jawa ngiler Masa melihat Akhirnya Lama-lama berani Mengajukan Ya Allah Masa melihat Dikasih masuk Tapi kamu kan Janji tidak minta lagi Terus Merayu-merayu Tuhan lagi Walahasil nanti Kalau betul-betul Arof itu Nasibnya akhirnya masuk Surga Tapi tadi Digarap dulu lah Dikerjain dulu Itu lama sekali Perjalanannya emang Lama sekali Nah soal orang Membunuh itu Apa contohnya tadi Berbuat buruk Sama orang lain Ya apapun lah Berbuat buruk Sama orang lain itu Kalau faktanya nanti Tobat Allah yang bisa Ngelola itu Makanya Nabi Pernah senyum-senyum Pernah tertawa-tawa Sungguh ketika Allah menghendaki Rohmatnya Itu semuanya indah Jadi ada orang Yonsew membunuh Terus dia Tobat serius Kemudian Al-Maktul yang dibunuh ini Masuk surga Karena madlum Kotilnya Karena Tobat serius Juga masuk Surga Begitu juga Di kedaliman-kedaliman Yang lain Jadi Ya makanya Tobat itu Penting sekali Ya taruh saja Begini yang terkenal Contohnya Wahsi itu Jelas di surga Karena syahid Dibunuh Wahsi Hamzah Hamzah ini jelas Di surga Karena matul Syahidan Dibunuh secara syahid Oleh Wahsi Tapi karena Wahsi Tobatnya serius Nanti juga di surga Begitu juga Keburukan-keburukan Yang lain Jadi Tobat ini Misalnya Ada orang Hartanya Dicuri Tentu yang dicuri Ini kalau dia orang baik Ya mungkin Secara formal Lapor polisi Tapi kalau dia orang baik Mungkin Ridho lah Sudah itu Saya Ridho kan Berkahnya Ridho Dia menjadi orang baik Karena Ridho Diuji Allah Hartanya apa? Dicuri Kemudian Yang mencuri Tobat Entah harta itu Dikembalikan Entah dikasihkan Mejid sebagai amalnya Yang dicuri Entah apa-apa Allah ngasih Tobat orang ini Kemudian sama-sama Jadi orang baik Kemudian sama-sama Di surga Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum Betapa rohmatnya Allah Tidak terbatas Betapa rohmatnya Allah Tidak terbatas Bahkan kotil Sama matul Bisa ngopi Di surga bareng Karena ya tadi Masjur itu Yang paling Legenda Dalam sejarah Islam Kan Saya pernah Membunuh orang Yang sangat dicintai Rasulullah Sebagai Tobat saya Saya akan Membunuh orang Yang paling Dibenci Rasulullah Singkat cerita Wahsi ini Menangi Bunuh Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak Tatanan apa Islam Apapun itulah Cerita-cerita Apapun itu Makanya saya sering cerita Kalau preman pasar itu Tobat Jangan nyapu Tobatnya tetap di pasar Yang dulu pasar Tidak aman karena dia Sekarang aman karena Dia Jangan Tobat Terus nyapu di pasar Pasar diganti Soksesannya Penggantinya Itu tidak fair Apa Jadi kalau Tobat itu harus Seimbang dengan zaman Salahnya Zaman apa Kayak Umar Ketika dia kafir itu Orang Islam dibikin takut Terus ketika dia Islam Gantian orang kafir Dia dibikin takut Pertama dia Islam Langsung marahnya Bujala pulak Awas kalau enggak Guru Rasulullah Ngadepin saya Itu fair Kenapa Fair Jangan Tobatnya bikin orang takut Setelah Tobat Ke mejek Nyapu Yang di pasar diganti Penggantinya tetap Gaduh Gak boleh Harusnya kalau lama Bikin pasar takut Ya sekarang Lama bikin pasar apa Aman Itu Tobat yang apa Seimbang Ya kira-kira gitu ya Nanti tak mandu Kalau setidak di aruh Satu itu beda seragamnya Dan logonya Kedua Nama ketua umumnya Ketiga Tanggal acara besarnya Mutamar Muhammadiyah Dan NU itu beda Sudah beda satu abadnya Tentu dulu Muhammadiyah Tapi begini ya Perbedaan itu Enggak bisa dihindari Karena tadi Ada sudut pandang Apa Ada sudut pandang Itu enggak bisa dihindari Ini cerita yang nyata ya Saya ulang lagi Senyata-nyatanya Andai kan betul Rasulullah itu Hanya kunut Satu dua kali Maka kalau Menurut Madab Shafi'i Apa salahnya Melakukan sunnah Terus menerus Meskipun Nabi itu Melakukan hanya beberapa kali Karena pertama Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi Pasti akan menjadi sunnah Yang terus Menerus Nabi itu puasa Senin Kemis Juga tidak selalu Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut Kalau ibadah sunnah Dilakukan terus menerus Karena nanti takut dikira wajib Itu masyur Dalam kaedah usul Bekeh Tapi yang tidak kunut Juga ada salah Karena ya tadi Nabi ya pernah kunut Nabi juga pernah tidak kunut Karena Nabi ya orang banyak Karena bukan Nabi Kelompok tertentu Jadi sederhana Terus menyangkut Ini dengerin betul Sujud Sujud itu Banyak ulama yang mengatakan Untuk sesah itu Harus melibatkan Tujuh anggota Saya dimenitakan Sujud itu melibatkan Tujuh anggota Yaitu Jabha Yaden Dua tangan Dua lutut Terus Dua kodamen Tapi Imam Shafi'i Ngentikan Andekan ada pendapat Yang mengatakan Ukurannya cukup Jabha Maka itu juga Benar Karena Nabi Ketika sujud Ngentikan Ya Allah telah Sujud ke engkau Wajih Wajah saya Jabha saya Nabi tidak menyebut Tangan Tidak menyebut Rubhatan Tidak menyebut Kodamen Ini wajah Dua jahat Ukurannya itu hanya Jabha Itu kayak iya Kayak enggak Nah halal seperti itu Yang menjadikan Ada ijtihad Ijtihad itu Satu pemikiran Yang cara sudut pandang itu Kayak iya Kayak enggak Nah itu Tersadar Al-Madaibul Arba Terus ketika Implementasi di Indonesia Dulu Muhammad Dahlan juga Ngaji Mbak Soleh Darat Mbak Asyik Masari Juga ngaji Mbak Soleh Darat Ketika di Mekah Sama-sama ngaji Syek Khotib Minangkabu Sama-sama ngaji Syek Mahfud Termas Jadi ya Kalau di keluarga kita itu Ya biasa aja Perbedaan-perbedaan itu Selama masih ilmiah Yang kebiasaan Karena memang Ngelola ya Ngelola sudut pandang Itu enggak tadi Enggak bisa ditertipkan Nabi Yahya itu Suka berkawan orang Soleh Karena berkawan orang Soleh Itu enak Tapi kalau Nabi Isa Suka Dandani desa-desa Tertinggal yang masih Macem-macem Ketika ditanya Kenapa engkau suka Berkawan orang-orang gitu Di mana-mana kiai itu Ya nyembuhkan yang sakit Jadi kalau dakwai yang sudah iman Itu akeh tunggal Tapi dakwai itu kan tantangan Itu sudut pandang Ada Nabi itu yang tertawa Terus guyon terus Yang satu murung terus Biasa sama Nabi Isa dan Yahya Kan satu angkatan Kamu kok tertawa-tawa terus Karena kan enggak ada hadap saja Yang satu tanya Mali aroh ka'abisan Ka'an nakata Kena tumir rahmatillah Wong kok murung terus Kayak dohnya orang rahmat Nah anda ini orang hebat Wuyu banter ya iso Nangis banter ya iso Nah itu sudah orang kombinasi itu Isa yang mau Ya mau Muhammadiyah ya gelam N.O. ya gelam Ya maksudnya sudah biasa saja Karena tadi Konstitusi N.O. yang mengatakan Ibadah harus ikhlas karena Allah Muhammadiyah juga sama Harus ikhlas karena Ya sudah kalau karena Allah Sudah selesai kan Yang menjadi masalah itu kan Identitas untuk hadur nafsi Untuk diri sendiri Kalau kita ikhlas masalahnya apa Coba masalahnya apa Coba Imam Shafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah Yang tidak kunut Beliau enggak kunut Ketika tanya Lima ada taruh tal kunut Ikhroman di hadal Badab Saya menghormati Badab ini Jadi ya biasa Sebaliknya juga sama Orang-orang Hanafi Kalau Imam Shafi'i kunut Ya ikut kunut Karena kalaupun Anda yakin itu Tidak disyariatkan Kamu juga yakin Tidak membatalkan apa Sholat Itu yang perlu dicatat Kalau Anda tidak yakin sunat Kan tidak Tidak yakin Kalau itu membatalkan Sholat Jadi sebetulnya Kalau dianasi Secara keilmuan itu Ya semuanya normal Karena tadi Rasulullah itu Al-Bakhrul Muhyid Nabi itu Lautan yang luas sekali Orang akan mengambil air Sesuai kapasitas Masing-masing Dan akan merasakan Kualitas air Juga sesuai kapasitas Masing-masing Orang yang sangat haus Melihat air seteguk Ini luar biasa Tapi yang tidak haus Mungkin melihat itu Biasa-biasa Jadi makanya Saya mohon lah Sudahlah itu Biasa saja Apalagi secara sanat Ya sama Secara tradisi sama Ya soal perbedaan Tidak harus dengan NO Antara NO Antara Muhammadiyah Juga biasa beda Mungkin di UI Antara Rektorat Juga beda-beda Yang satu Suka dekat Rektor Yang satu Suka enggak Mungku Asal itu niatnya Ikhlas Terakhir saya beri cerita Ada sohabat Ditanya Shifli wajah Rasulullah Coba tolong Saya terciptakan Wajahnya Nabi Kayak apa Sohabat itu Nangis-nangis-nangisnya Kenapa engkau menangis Saya itu Tidak pernah melihat Wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Loh kenapa Engkau kan sohabat Sungkan Sebagai bentuk Penghormatan saya Saya tidak berani Melihat wajahnya Sebagai bentuk Penghormatan pada Waktu Nabi Saya tidak berani Soan Nabi di dalam Punya keluarga Punya istri Punya cucu Kalau saya Soan itu Ganggu Ya masuk akal Bentuk hormat itu Tidak ganggu kan Tapi ada orang-orang Yang bentuk hormat Bentuk sayang Itu sering datang Ke majlis Nabi Sama-sama masuk akal Bisa didebat Gimana Sama-sama masuk Akal Ya sudah itu Istihan Itu istihan Itu sudah Sama-sama masuk akal Abul Hasan Asadili Itu kalau kemana-mana Pakai mobil Pakai baju mewah Ketika ditanya Anda ini ulama kok Pakaiannya mewah Mobilnya mewah Benua Ngerak kepikiran Nyangoni Ya tapi Tapi misalnya semua gitu Mesti ada yang salah faham Itu keangkuan Tapi kalau semuanya Kelihatan gembel Nanti orang trauma Jadi kiai Takut kayak itu Ya sudah itu Wilayah istihan Sudah 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 yang penting ikhlas Anda berani tanggung jawab Nanti ketika Ketua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita syukuri bersama Para jaman